Mereka semua ini merupakan produk asli didikan dari pondok pesantren Al-Hidayah, menggorepuk tangan semuanya. Prestasi dalam bidang tahfid ini, ini membuktikan bahwasannya Al-Hidayah bukan hanya mencetak generasi-generasi yang pandai secara ilmu umum, tapi juga merupakan orang-orang yang nanti kita harapkan keberkahannya di masyarakat dengan ilmu-ilmu agamanya. Terima kasih guruku, darimu kami mengetahui banyak hal tentang indahnya, warna-warni kehidupan. Entah apa yang kami bisa ucapkan selain berterima kasih kepadamu. Kita yang dulu pernah melarang memakai HP di madrasah, Aliyah. Tapi ketika pandemi berlangsung, tidak mungkin kita menutup itu semua. Kita malah memberikan satu kebebasan anak-anak untuk senentiasa berlayar ke dunia maya, berlayar untuk mencari ilmu pengetahuan dengan kemampuan kemandiriannya sendiri. Karena bagaimanapun juga sinar yang diharapkan tadi masih ada di Al-Hidayah ini. Dan sekarang mulai berkembangnya sinar itu, memancarkan sinar-sinar ke Bapak Surya itu di Al-Hidayah ini. Kita sudah mulai dikenal dengan TV Al-Hidayah 9 ini. Kita sudah mencoba bagaimana baiknya anak-anak ini menjadi satu. Sekarang tidak ada UN, tidak ada UAMBN. Ya Allah, ini apa sekolah ini? Kalau begitu waktu BK itu tidak lulusan manggel, maka ada diukur seperti petang dino. Saya ini pepek-pepeknya, ukur-ukurnya. Ya kan sekarang semua bisa lulus semua. Tapi ingat Bapak-Ibu sekalian, ini yang disebut Nadiem Makarim itu merdeka belajar, merdeka temenan itu. Sekarang ini kita itu betul-betul kompetitif, kompetisi apa jari lembaga masing-masing. Mau saya menjadikan apapun terserah. Saya pengawasnya, saya tidak usah menggunakan kulikulum, tutup kurikulum, telungkulan bahasa Inggris sampai 6 bulan sampai setahun, tutup kurikulum, saya tidak ajak ngomong bahasa Inggris, saya tidak apa-apa. Saya pada niat kaya orang BN, orang BN itu tidak ada ilmu, niat itu tidak ada ilmu ngilangi kebodohan. saya tidak apa-apa. Saya tidak menggunakan kulikulum, saya tidak tahu ya. Apa yang berlaku apa? Sekolah itu juga diadit lagi. Apa yang berlaku, orang-orang gelap terus, orang-orang yang berlaku. Ya, laku milik SMK jari niat yang berlaku penggawaian, ini paling goblok-gobblok yang menung. Apa yang berlaku? Karena salah. Apa yang berlaku penggawaian, orang yang berlaku duit? Yang berlaku penggawaian, yang berlaku kembang itu. Laku, apa yang berlaku penggawaian? Mulanya juga gelap. Ada niat, gue lep penggawaian. Niat itu gue lep ilmu. Kalau orang-orang yang berlaku, saya tidak tahu. Saya ingin sekolah, sekolah ini langsung oleh penggawaian. Ya Allah, kok goblok, kok boleh menunggu, tapi benar-benar aku pidato di sana. Ini yang saya ingin mengandangi, murid Alidaya Dewi. Insya Allah, apa yang berlaku di Aliyah, di Pondok. Ini ada jenis BLK, Balai Latihan Kerja. Yang diperjuangkan, Pak Ali. Saya ingin berjuang, apa caranya Alidaya itu, metu alidaya bisa menjawab dua tantangan. Pertama menjawab kebutuhan akhirat, ya gue gomong. Kedua menjawab kebutuhan dunia, ya gue mangkau. Ilmu keterampilan. Mulanya rasa khawatir, mari ini. Melebuah dengan alidaya, yang adik-adikmu, yang bisa dikatakan, tarikkan ini, saya pindah. Apa yang alia. Teman-teman ini, lulus kalau ini alia alidaya, lulus kalau ini pesantren alidaya, lulus kalau yayasan alidaya, punya keterampilan ilmu umum, juga punya pengertian ilmu agama. Ini saya tidak, saya tidak perlu menikmati. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya kami panggil siswa yang berprestasi dalam bidang Tafid. Yang pertama, Rita Ulfi Mufida telah menghafal 11 Jus. Evania Suryaningsi telah menghafal 9 Jus. Rozia telah menghafal 6 Jus. Maria Ulfa telah menghafal 5 Jus. Tri Hariati telah menghafal 5 Jus. Rizki Awliya telah menghafal 4 Jus. Laila Az-Zahra telah menghafal 4 Jus. Kepada yang terhormat, Bapak Khawarizmi dan Ibu Ana, kami persilahkan untuk berkenan menghafal 6 Jus. Menghafal yang telah menghafal Al-Quran. Allahumma rahmna bil-Quran Wa ja'alhu lana imamah ma'wa nuram wa hudam wa rahmah. Allahumma zhakkirna Minhuma nasiina Wa'alimna Minhuma jahilna Warzukna telawatah Anak allayli wa atrafa annahar Wajjal hulana hujjata Ya rabbal alamim Allahumma rahanna Bilqur'an Wajjal hulana imama Wa nuran Wa huran Warahmah Allahumma zhakkirna Minhuma nasiina Kepada yang terhormat para hadirin, Dewan Guru dan juga semua adik-adik para wisudawan dan wisudawati Perlu diketahui bahwa adik-adik semua wisudawati Semua yang ada di depan ini, yang ada di depan panggung ini merupakan Anak-anak yang telah menghafalkan Al-Quran Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan jumlah jus yang sudah dihafalkan Mereka semua ini merupakan produk asli didikan dari pondok pesantren Al-Hidayah Dengan adanya prestasi dalam bidang tahfid ini, ini membuktikan bahwasanya Al-Hidayah bukan hanya mencetak Generasi-generasi yang pandai secara ilmu umum tapi juga merupakan orang-orang yang nanti kita harapkan keberkahannya di masyarakat dengan ilmu-ilmu agamanya Sebelum kami menguji di sini, Insya Allah saya dan juga Ibu Ana di sini akan menguji beberapa ayat Untuk memberikan bukti bahwa mereka ini memang sudah hafal sebagaimana jumlah jus yang sudah disebutkan oleh MC tadi Untuk pertama mungkin dari Ibu Ana Natifah untuk menguji para wisudawati Terima kasih Untuk yang pertama silakan menghariati untuk melanjutkan ayat berikut Bismillahirrahmanirrahim 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 Inna arsalna ilaikum rasulah syahidan alaikum kama arsalna ila firhawna rasulah Fa'asa firawna rasulah fa'akhotnahu akhda wabila Fa'kaifat takuna in kafartum yawman yaj'alul bilda nashribanissamau mu'fatirun bih Kana wa'aduhu maf'ula inna adihi tazkirah Faman sya'at tahoda ila rabbihi sabila Cukup Terima kasih Selanjutnya Rozia Silakan melanjutkan ayat berikut Bismillahirrahmanirrahim Kulli al-lazina kafaru satughlabuna watuhsharuna ila jahannam Wabi'sal mihaad Bismillahirrahmanirrahim Kulli al-lazina kafaru satughlabuna watuhsharuna ila jahannam Wabi'sal mihaad Qad kana lakum ayatun fi fiatainil taqata Fiatun tuqatilu fi sabirillahi Wa uhra kafiratun yaraunahum mitlaihim rakyal ayin Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yashak Inna fi dhalika al-ibaratan li'ulil abasar Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina Wal qonatiril muqantarati minal zahbi wal fiddati Minal zahbi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal hart Dhalika matau l-hayati al-dunya Wa inna indau Wa inna indau Wallahu indau Wallahu indau Cukup Selanjutnya Maria Silakan melanjutkan ayat berikut Bismillahirrahmanirrahim Wa idha qilalahum ta'alaw yastawfir lakum Rasulullahi lawawru'usahum Wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun Bismillahirrahmanirrahim Wa idha qilalahum ta'alaw yastawfir lakum Rasulullahi lawawru'usahum Wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun Sawa'un alayhim astawfarta lahum amlam Tastawfir lahum La'ayyawfirallahulahum Innalla la'ayadil qawmal fasikin Humul ladhina yakulu Wa ala humul ladhina yakulu Nala tu'afiku Wa ala man inanda rasulillahi Hatta ya'afaddu Wa lillahi khazainu Assamawati wal ardi Wa lakin Wa lakin Nalmunafikin Walakin Nalmunafikin Nala yafqahun Yakuluna la'irroja'na Ilal madinati Layurijannal A'azmin hal adal Wa lillahi L'izzat Wa lirrasulihi Walil mu'minina Walakin Nalmunafikin Nala ya'lamun Cukup Cukup Selanjutnya Layla Silahkan melanjutkan Ayat berikut Bismillahirrahmanirrahim Wa idha lakul ladhina Amanu Kalu Amanna Wa idha khalaw ila Shayatinihim Kalu Inna ma'akum Inna ma'anah Nuh mustahzi'un Bismillahirrahmanirrahim Wa idha lakul ladhina Amanu Kalu Amanna Wa idha khalaw ila Shayatinihim Kalu Inna ma'akum Inna ma'anah Nuh mustahzi'un Allah Yastahzi'u Bihim Wa yamudhulun Fi Dughyanihim Yang ma'un Ula Ikan ladhi Nashta Rabudtola Lata Bilhuda Fama Rabihat Tijaratu Memakan Muhtadi Cukup Yang kurang berarti tinggal Siapa ini Mbak Rizki Rizki Awliya Nanda Dan juga Mbak Evania Siapa Mbak We Sudawati Atas Nama Mbak Eva A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem La yuhibbullah Bismillahir Bismillahir Rahmanir Raheem La yuhibbullah Jahra Bissu'i Minal Gawli Illa Man Zulim Wa Kan Allah Samia Alima In Tubadu Khairan Ya cukup Selanjutnya Wishudawati Atas Nama Rizki Awliya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Wama Yudill Bih Ill Al Fasikin Alladhina Yankudun Ahd Allah Min Ba'd Mithaq Bismillahir Rahmanir Raheem Alladhina Yankudun Ahdallah Min Ba'd Mithaqih Wa Yaktta'un Ma Amar Allah Bi Ayyushala Wiyfsiduna Fil Ard Ula'ikah Hum Al-Khasirun Kayfa Tafuruna Billahi Kuntum Amwata Fahyakum Thumma Yumitukum Thumma Yuhyikum Thumma Ilayy Turja'un Hualadzi Khalaqalakum Ma Fil Ardi Jami' Thumma Stawa Ilas Sama'i Fasawahun Nasa B'as Samawat Wahua Bikulli Shai'in Adihim Cukup Selanjutnya Yang terakhir Mbak Rita A'udhu Billahi Minash Shai'i Tanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wama Qadarullah Haqq Qadrihi Ith Qanuma Anzal Allah Bismillahir Rahmanir Rahim Wama Qadarullah Haqq Qadrihi Wama Qadarullah Haqq Qadrihi Ith Qaloo Rab Ith Qaloo Ma Ith Qaloo Ma Ala Bashar Ma Anzal Allah Ith Qaloo Ma Anzal Allah Ala Bashar Min Shai'i Qul Man Anzal Alkitab Aladhi Jaha Bih Musa Nura Wahudan Lill Nasi Taj Alun Nahu Karati Sat Badun Naha Wath Foon Kathira Wa Ulimtum Malam Ta'lamu Antum Malah Aba'uhum Qulillah Thum Madar Hum Fi Khawd Him Yal'abun Ya udah cukup Baik Terima kasih Mungkin Ini saja Dari kami Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu Sekalian Inilah hasil Dari Estra Tafid Madrasa Aliyah Al-Hidayah Semoga Ilmunya Bermanfaat Dan Barokah Untuk Itu Madrasa Akan memberikan Ungkapan Terima kasih Kepada mereka Yang telah Menghafal Al-Quran Kepada Yang terhormat Kiai Muklas Ismail Untuk Berkenan Menyerahkan Penghargaan Surah Alhamdulillah corporate Air ut Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya marilah kita saksikan persembahan puisi dari Dina Auliah dan Risma Wulandari terima kasih guruku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guru engkau guru selamat menikmati aku takkan bisa tanpamu terimalah terimalah acara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami kami yang kedua yang kedua bahwasanya pada saat ini anak-anak sekalian sudah tiga tahun menempuh studi di Madrasa Alia Alidaya ini dengan tekun dengan penuh kesabaran walaupun ada masa yang memang masa ini adalah masa global yaitu adanya pandemi Covid-19 ini tetapi kami yakin bahwa apa yang diciptakan oleh Allah SWT ini semata adalah untuk melatih mendidik dan membimbing kita untuk senantiasa belajar lebih baik kita yang dulu pernah melarang memakai HP di Madrasa Alia tapi ketika pandemi berlangsung tidak mungkin kita menutup itu semua kita malah memberikan satu kebebasan anak-anak untuk senantiasa berlayar ke dunia maya berlayar untuk mencari ilmu pengetahuan dengan kemampuan kemandiriannya sendiri ini sesuatu yang sangat penting tetapi pada proses itu ada mindset yang harus kita bangun bersama-sama bagaimana sesuatu yang pada saat itu negatif menjadi sesuatu yang positif Alhamdulillah bukan hanya anak-anak yang membaca HP menggunakan HP memanfaatkan HP itu menjadi positif tapi orang tua yang awalnya protes dengan alasan kuota dengan alasan menjadi guru di rumah dengan alasan apapun akhirnya berfikir positif bahwa semua ini kebaikan untuk anak-anak itu adalah tanggung jawab bersama tribuna pendidikan ini akan berjalan dengan baik manakala sekolahan madrasah ya yang kedua adalah pemerintah dan yang ketiga adalah wali murid sebagai masyarakat yang menitipkan putra-putrinya di madrasa alia ini bekerja sama maka dengan terjalinnya tribuna pendidikan ini maka anak-anak bisa seperti ini bisa berhasil bahkan tadi sudah ada yang diberikan penghargaan oleh Romoyai Muklas karena beliau tadi sudah melihat bagaimana anak madrasah alia ini bisa menghafalkan Al-Quran memang tadi ada sedikit lupa tapi saya yakin sesungguhnya anak-anak bisa sesungguhnya anak-anak hafal tetapi karena dihadapan teman-teman yang lain dihadapan wali murid mereka agak sedikit grogi tapi kami yakin anak-anak yang sudah dibimbing selama tiga tahun ini bisa dan mampu nanti ketika berada di masyarakat nah ini kami mohon dengan sangat nanti wali murid untuk senantiasa menjaga anak-anak ini mudah-mudahan ilmunya senantiasa bermanfaat Bapak Ibu sekalian yang kami hormati kami mewakili Ibu Kepala Madrasah pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih karena selama tiga tahun putra putri Bapak Ibu sudah dibimbing di Madrasah Aliyah ini sebenarnya tidak bukan hanya tiga tahun tapi rupanya ada yang sudah dua belas tahun bahkan empat belas tahun mulai dari Rodotul Adfal kemudian MI Alhidayah kemudian Madrasah Sanawiyah kemudian Madrasah Aliyah pesan Ibu Kepala Madrasah jaga ilmu kalian dimanapun dimanapun kalian berada gunakan ilmu sebaik mungkin amalkan ilmu sebaik mungkin dan sekali lagi jaga nama nama baik Alidayah dimanapun kalian berada tapi rasanya dengan puisi yang dibaca tadi anak-anak ada yang mencari secerdah sinar rupanya tidak lengkap kalau anak-anak sekalian selama empat belas tahun ada yang tiga tahun ada yang sembilan tahun berada di Alhidayah ini rupanya masih tidak lengkap mana kala setelah kami serahkan kepada Bapak Ibu Wali Murid ini ternyata nganggur di rumah alangkah baiknya kalau memang belum menikah ini Bapak Ibu kalau memang belum menikah atau mungkin bekerja di sekitar rangkarang pelosok bisa melanjutkan lagi di pondok Alhidayah karena bagaimanapun juga sinar yang diharapkan tadi masih ada di Alhidayah ini dan sekarang mulai berkembangnya sinar itu memancarkan sinar-sinar ke Bapak Surya itu di Alhidayah ini kita sudah mulai dikenal dengan TV Alhidayah sembilan ini kita sudah mencoba bagaimana baiknya anak-anak ini menjadi satu pilihan bagi masyarakat untuk ke depan yaitu anak-anak yang memiliki akhlakul karimah dan kita memang punya media untuk menyampaikan itu Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu Walimur yang kami hormati pada kesempatan kali ini kami serahkan kembali putra putri Bapak Ibu kami titip mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan di Madrasa Alhidayah ini senantiasa bisa dikembangkan di masyarakat dan kami juga mohon maaf atas nama seluruh Dewan Guru dan pimpinan yang ada di Madrasa Alhidayah ini manakala selama ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sesungguhnya kami ingin berbuat yang lebih akan tetapi karena sesuatu hal kami semampunya kami laksanakan dan itu pun atas petunjuk dari pengurus dan semuanya sudah kami lakukan untuk kebaikan anak-anak dan untuk anak-anak sekali lagi kami titip pesan jaga nama baik almamater kalian dimanapun kalian berada amalkan ilmu kalian mudah-mudahan kalian menjadi anak yang sukses anak yang berbakti kepada orang tua bangsa dan negara Bapak Ibu sekalian ini yang bisa kami sampaikan mewakili pengurus jayasan Taman Pendidikan Alhidayah sekaligus mewakili Ibu Tsunami selaku Kepala Madrasa Aliyah ada kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh demikian tadi sambutan dari Bapak pengurus jayasan Taman Pendidikan Islam Alhidayah kami sampaikan terima kasih acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas madrasah yang akan disampaikan oleh Bapak Khairus Soleh MPD MA kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'a'inu ala murid duniawatin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursaleen Sayyidina wa maulana wa habibina wa kurrati ayina muhammadin wa ala alihi wa sahbih ajma'in kola rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mayuridillahu khairan yufakih fitin wa kola aidan al ilmu hayatul islam wa imatul iman Wa kola Allah ta'ala wa kola Allah ta'ala fi kitabil karih yarfa allahu al ladhina amanu minkum wal ladhina udul ilma daru jahat sama al-muqarram para alim para ulama wabil khusus kekasih saya Gus Mokhlas ini soalnya aku lepas ada masalah mesti ngomong Gus Mokhlas leksuwe gaorono berarti gaunak masalah Kepada Neng Gus Gus yang tidak bisa nyebut namanya ya Pak Mono yang masih apal malam aderasa Bu tsunami yang sangat saya hormati Bapak Ibu wali murid yang hadir pada hari ini yang sangat saya hormati anak-anakku yang sangat saya cintai dan banggakan pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ini termasuk orang-orang yang tersaring di dunia ini sudah ada pandemi yang tidak memandang siapapun laku awal diri setiap kesempatan insyaallah nambah ibadah salawat serta salam semoga tetap terlibatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad salam Bapak Ibu sekalian saya hormati saya tadi didekur oleh Pak Moghlas sampai saya ini ASN ngawikoplo NNO jadi ini lagu lu pengal lidaya jadi sampai sekarang saya ini nggak merasa orang lain kalau di alidaya karena alidaya itu bagi kami anak sekalian saya ini alumni alidaya guru-guru pada saat Insyaallah tahun 99 sampai sekitar 2007 tidak pindah kemana-mana pindahnya gara-gara dicomot atau lipatain ketok ewek ini nggak jelas dari ini terus tidak ada pengawas itu pindahnya karena itu andai tidak jadi pengawas Insyaallah dari guru alia alidaya sampai saat ini Insyaallah Hai Bapak Ibu sekalian yang saya hormati saya masih merasa sebagai keluarga besar alidaya makanya Insyaallah setiap undangan dalam bentuk apapun saya berusaha untuk datang tidak harus atas nama pengawas nama apapun nggak apa-apa yang kedua Bapak Ibu sekalian mohon maaf kalau sekarang mendirikan lembaga itu mungkin boleh jeneng di google sing durung di gawe di jeneng di lio tapi alidaya ini pendirinya nggak main-main Insyaallah istighorah dan beliau ini adalah barokanya Mbah Waliullah Mbak Ismail waktu itu kami masih ketemu dan saya sering diajak ketemu oleh Pak Lik saya Pak Likmul itu untuk bertemu beliau jadi kami ini bagian dari titisan muridnya Mbah Ma'il Insyaallah anak sekalian artinya apa karena nama ini istighorah nama ini diminta kepada Allah jadi otomatis yang masuk di alidaya dapat alidaya termasuk saya gitu loh hari ini ada nggak Pak Anton mana Pak Anton nah itu termasuk yang dapat alidaya umpoh mau nggak di alidaya termasuk saya Pak Anton ini hari ini saya akan mengucapkan bukan hanya sambutan sebagai pengawas tapi saya terima kasih Gus Gus mau kelas karena waktu itu saya disini sekolah S2 nya dua S2 pertama di Suunisma yang gurunya itu Gustur, Yesaid Akil, Mahfud MD dan masih banyak lagi yang S2 nya di UIN saya tidak sabar, sabar harus dipecat tapi untung dulu ada mengajar sampai sore bareng tapi saya tidak bisa sampai sore. Terima kasih Gus apa yang harus saya balas untuk alidaya ini Bapak Ibu sekalian saya hormati jadi benar yang katakan Pak Mono tadi sekarang pendidikan sekarang itu beda dengan yang dulu unas gawe ukuran mek petang dino apa telung dino empat hari ya empat hari gawe ukuran narek telung tahun lah kok sing pintri lono sing ga lulus sing blubut lulus ya oh boy wes buingung itu berapa tahun akhirnya juga tidak menentukan kelulusan tapi tetep on BK sekarang gaona UN gaona UAMBN ya Allah kiyo apa sekolah ini alhamdulillah 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 sing blubut-blubut sing pintar-pintar wali rugi nilainya podoai ya saya lanjutkan rahasianya apa ya ikut dunga sampe ani ku bian wong bian waktu UNBK itu gawe lulusan manggel lopu si mosaare diukur mek petang dino seiki pepe nkabewis ukur-ukurun dewe iya kan sekarang semua bisa lulus semua tapi ingat bapak ibu sekalian ini yang disebut Nadiem Makarim itu merdeka belajar merdeka temenan ya seiki le ga disambangi pengawasi kiro-kiro ngawur le ga salah makanya saya itu setiap UM setiap PAT atau kalulas mesti ngambangi eh ngunu ya ngunu tapi ojok ngunu jadi antara nilai di ijasa terus struktur kurikulum di rapot di ini kudus sing matching ojok ngawur nilai dewa cini ya pak mwono buku induk rapot kok ngeledek sing nulis ijasa dewe nilai ini bedo nanti kalo anak kita ada yang jadi akabri atau jadi polisi atau tentara dan sebagainya dilacak ke sekolah kita nah itu jadi saya ini ya harus digunakan lah pengawas lebihnya orang usah butuh pengawas apa saya ini kan butuh soalnya pak ini gimana pak ini gimana soalnya apa ngolah dewe bapak ibu sekalian ini rahasianya maksud saya sekarang ini kita itu betul-betul kompetitif kompetisi opo jari lembaga masing-masing mau usah menjadikan apapun terserah wisa iji kuskowaritsmi ya yang kebetulan juga beliau saya alumni sana mas S2 nya KT S3 gak olemik buju ojok sama men kok kecantol jadi padahal kecantol balik gak ketemun bapak ibu sekalian maksudnya begini kembali ke laptop ya kembali ke laptop ya maksud saya begini bapak sekalian sekarang jenengan punya modal ada tahfit ada pondok pesantren dan sebagainya sampai punya segalanya tadi sudah tanya gus tahfiti bisa sampai songo wis ditulis aneh brosuri alidayeko wis ditulis gak kira-kira kita itu sekarang harus pamer apa yang kita miliki supaya tahu makanya ketika ada juara apapun langsung ditempel di sana di pinggir jalan anak kita juara dimana putu pengasuhnya gurunya pembimbingnya jelas ditulis selamat atas pretasi ananda juara nasional opo mang wis tahu gak ditempel di pinggirnya bang? disimpen kita butuh pamer sekarang orang kanan gak reda ini baru bangun bangunan kayak hotel kayak hotel kayak hutangan kayak takutnya ini guru-guru ini ada tulisan ini semacam-macam saya lihat di sana baru eduk-eduk kayak sebak jadi daftar kurang satu tahun dua selawai juta orang sugi kan manggelan orang dua gak manggelan wah wakile gak sekolah kono anakku tersinggung aku wah kere masuk larang wis melebuhai ya kan nah maksud saya kita gak pamer yang gitu gak pamer yang gitu mau gak punya apa aja dipamerkan bapak ibu sekalian intinya sekarang ini katanya katanya Nadima Karim itu pendidikan yang link in match jadi pendidikan yang dibutuhkan masyarakat saya pengawasnya sampai gak usah kulikulum tutup kurikulum bahasa inggris sampai 6 bulan sampai setahun tutup kurikulum sampai ajak ngomong bahasa inggris gak apa apa yang penting setahun baru bisa ngomong bahasa inggris bahasa orang juga begitu gak apa apa ini serang itu ada daftar menu gak bisa menu enak karena apa sekarang jenis kan kasih kebebasan iya kan mau-mau anak ditambah ini tambah ini yang penting ketika hidup di masyarakat ada gunanya itu namanya input output outcome outcome itu ada gunanya oleh sebab itu perbanyaklah kerjasama dengan lembaga contoh ini saya ingat bu cucu bu cucu apa ibu yang guru bahasa eh guru anwaja guru ekonomi oh bu sunami guru ekonomi itu abc abc bu sekarang yang dibutuhkan itu skill kemampuan jenengan kutu kerjasama dengan orang ekonomi apa di masyarakat arek di tugas ceret mulai-mulai dikai waktu seminggu misalnya seminggu lagi anak-anak presentasi apa yang terjadi orangnya kena opo tukuni laris kongon wawancara opo kana senyumannya opo kana regane murah opo kana ngigudoyul nah itu bentuk dari presentasi kan iya serius nanti terus yang ekstra apa dan sebagainya jadi sering-sering lah kerjasama dengan lembaga yang sudah sukses biar anak-anak itu mendapat ilmu dari mereka saya ini yang dibutuh ilmu praktis gak usum soal ini gak perlu gak perlu gak perlu cukup setor apa jening ini apa presentasi-presentasi dan sebagainya itu yang perlu belajar dodolan cak khoiri sing pentir anu iku sing pentir IT ku yang perlu arek-arek dihajar dodolan lewat lewat online lu ya apa sih lu hara-arek lu kabejil bapan kadang-kadang butuh anu iku bros iku lelapa tuh kuna adonang cino nang malang dan sebagainya itu kodewe ni kuna po nah ini inti pendidikan yang sekarang itu pendidikan sekarang ini adalah ya ini intinya makanya sampe nojo kagetan gauna unbeka gauna ben alhamdu lila jadi gauna target-targetan wis sak karep sampean wis praktek nanti agomo juga mohon cinten guru agamanya tolong sekali-kali di jadwal ngisi di tahlilan sing rodok pantes sing rodok pantes karena ini pameran ngusia geladak-geladuk jadi sing rodok pantes pinter cerama wis rodok banyol-banyol didik ngono itu ijin yang ano jamaat tahlil ngapunten pak mangkai titip santri sang elidaya badai ngisi lima menit maun atau sepuluh menit maun ngotong gus ane gus iya sekarang begitu lah kok kalawang sih gak ada ilmu ada yutubi ake-ake warung menyesatkan semuanya kawabet dilarang kawabet dilarang kan gitu nih nah itu saya kira bapak sekalian jadi penekanan saya pertama ahli daya luar biasa hebat tepuk tangan yang kedua harus selalu haus terhadap pengetahuan baik dari sisi gurunya maupun siswanya yang ketiga sekarang sampai jangan berbatokan pada kurikulum saja silahkan sebebas-bebas karena yang penting tagihannya sekarang itu bukti 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 praktek 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 karena nanti ketika agreditasi ku yang ditakoni duduk bukti ini langsung wawancara wawancara kepala sekolah wawancara waka wawancara guru siswa kumite yayasan dan ibu wali murid ditakoni leono gak podohi jawabannya ketok goroi saya gitu nih saya ucapkan selamat pada anak-anakku semoga kamu menjadi anak-anak yang sukses barokah soleh-solehah dan jangan lupa selalu mendoakan guru-guru kita kia-kia kita pendiri kita titip untuk al-hidayah ini supaya kita tetap jadi orang yang barokah kurang lebihnya mohon maaf wallahul mu'afiq ilah awam tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian tadi sambutan dari bapak pengawas madrasah kami sampaikan terima kasih sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh perwakilan dari waliwi sudawati kepada ibu imar watul hasana sarjana pendidikan islam kami bersilahkan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kepada pengurus Al-Hidayah beserta keluarga Andalem yang kami hormati Kepada Ibu Kepala Madrasah Aliyah Al-Hidayah beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati Dan juga kepada wisudawan-wisudawati yang berbahagia Pertama-tama marilah kita aturkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Kita bisa berkumpul disini dalam keadaan sehat walafiat Dalam rangka pelepasan siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Hidayah Dalam keadaan sehat walafiat Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terjurah limpahkan Kepada Baginda Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafatnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Disini kami selaku perwakilan dari wali murid kelas 12 Yang saat ini telah purna dan selesai Masa belajarnya di Madrasah tercinta ini Tidak ada yang bisa kami ucapkan Kecuali beribu terima kasih yang tiada terhingga Kepada Bapak Ibu Dewan Guru Yang selama tiga tahun ini Telah mendampingi putra-putri kami Dengan penuh kesabaran Dengan penuh ketelatenan dan keikhlasan Semoga jerih payah yang Bapak Ibu berikan Kepada putra-putri kami selama ini Benar-benar diridai oleh Allah SWT Dan dicatat sebagai amalan solih Yang kelak akan diberikan imbalannya di akhirat Dan disini kami berharap Kedepannya Madrasah Aliyah Al-Hidayah ini Bisa lebih maju Dan bisa lebih memberikan yang terbaik Untuk menyiapkan generasi-generasi Yang berahlakul karimah Yang berprestasi Dan juga yang bisa menjadi kebanggaan Orang tua, agama, nusa, dan bangsa Harapan kami Semoga putra-putri kami Yang pada hari ini Telah diwisuda Menjadi putra-putri Yang solih dan solihah Yang mampu menjaga nama baik Orang tua Menjaga nama baik Al-Mamaternya Dan juga nama baik Keluarga besar Al-Hidayah Dan Kami juga berharap Semoga ilmu yang telah didapatkan selama ini Menjadi ilmu yang bermanfaat Ilmu yang barokah Fidhini wa'ad-dunya Hatta al-akhirah Hadirin yang berbahagia Mungkin Hanya ini yang bisa kami sampaikan Ada kurang lebihnya Kami memohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhirul kalam Ihdi nasiratul mustaqim Suma salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi sambutan dari Perwakilan Waliwi Sudawati Kami sampaikan terima kasih Acara selanjutnya Marilah kita saksikan Persembahan dari Asrorul Mufida dan Rozia Menyanyikan lagu Mahaguru Akhirul Mufida dan Rozia Guru melahan jiwa Kekasih yang sempurna Akhlakmu mempesona Duhai bulan purnama Bunga-bunga bersemi di atas tanah suci Mekar indah mewangi cintamu Ke seluruh penjuru Kau kebarkan agama Jagat raya gempita Menyambut ahlak mulia Kau bersemi di atas tanah suci 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton